Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana cara mencari bentuk pecahan campuran dari pecahan desimal 1,25 Kita langsung saja, langkah pertama kita harus merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu Kalian harus ingat, cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa Apabila ada satu angka di belakang koma, misalkan 0,1, nah ini persepuluh Satu persepuluh Kemudian, apabila 0,9 misalnya, satu angka di belakang koma, berarti persepuluh, sembilan persepuluh 0,05, dua angka di belakang koma, persepuluh, 175 perserah 0,12, dua angka di belakang koma, persepuluh, 12 perserah Nah, di sini ada 1,25 1,25 ini dua angka di belakang koma, berarti persepuluh, 125 perserah Bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran masing-masing tidak? 125 x 100 Syaratnya pembilang harus lebih besar daripada apa? Menyebut 125 dibagi 100 100 x berapa yang mendekati 125 Tetapi belum lebih 125 100 x 1, 100 100 x 2, 200 Berarti tidak bisa menggunakan dikali 2 Kita kali 1 1, sisa berapa? 125 dikurang 100 Sisa 25 x 100 25 x 100 ini masih dapat kita sederhanakan Sama-sama kita bagi 25 Sehingga menjadi 1, 1 x 4 Sehingga bentuk pecahan campuran dari pecahan desimal 1,25 adalah 1, 1 x 4 Mudah bukan? Apabila kalian sudah paham, kalian luar biasa Apabila belum paham, silakan ulangi lagi videonya Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya